Hello people Dalam arti umum, rumah adalah suatu bangunan yang dijadikan tempat tinggal selama jangka waktu tertentu Rumah adalah bangunan yang memberikan kenyamanan bagi orang yang tinggal di dalamnya Nah, bagi kebanyakan orang, rumah hanyalah tempat berlindung dari hujan maupun panas Tapi ada loh rumah-rumah yang dibikin unik oleh pemiliknya sehingga kelihatan menarik dan bikin melongo Dan inilah rumah-rumah yang bakal bikin melongo Tapi sebelum itu jangan lupa untuk menekan tombol like dan subscribe Dan pastikan untuk membunyikan loncengnya biar kamu selalu mendapatkan informasi yang bakal bikin melongo Birdhouse Mungkin anda berpikir bahwa birdhouse seperti kebanyakan rumah pohon lainnya Sebagai tempat bermain anak-anak di mana tidak memiliki kamar pribadi, dapur ataupun toilet Birdhouse ini merupakan rumah unik mungil di tengah hutan yang dirancang oleh studio Black Dibangunnya birdhouse ini karena perancang ingin rumah yang memang langsung menyatu dengan alam Nah, mungkin anda masih bingung ya dari mana kira-kira datangnya ide untuk membangun rumah ini Arsitik dari birdhouse ini mendapatkan inspirasi dari kartun Minion dan The Same Street Floating Seahorse Villa Dubai tidak pernah berhenti menyajikan hal unik dari segi pembangunannya Dari tower tertinggi hingga pulau buatan tentunya menampilkan kemewahan di kota ini Kali ini sebuah hunian mewah yang diberi nama Floating Seahorse Villa Yang merupakan bangunan tiga tingkat yang mengapung dan juga tenggelam di salah satu lantainya Lantai dasar dari villa ini merupakan ruang bawah air yang tentunya menampilkan eksotika lautan yang begitu cantik Diberi nama Floating Seahorse Villa karena selain berada di air juga memiliki terumbu karang artifisial yang berada di bawahnya Hal ini dilakukan untuk menjaga pelestarian kuda laut yang terancam punah Terumbu karang artifisial akan menjadi tempat yang aman bagi kuda laut untuk tumbuh dan berkembang biar Be in a house Jika Anda berada dekat alam dan ingin kembali ke kenangan masa kecil Anda Mungkin romba yang satu ini sangat tepat buat Anda Romba pohon ini dirancang oleh Aibek Almasov yang pada awal pembangunannya sempat diragukan oleh arsitek-arsitek lainnya Tak seperti romba pohon lainnya yang berbahan dasar kayu Romba ini terbuat dari kaca dengan pohon yang tumbuh di dalamnya Aibek Almasov mengatakan bahwa rumah ini dibangunnya untuk orang-orang yang ingin tinggal dekat dengan alam Sebagai mana pohon yang hidup di dalamnya memberikan kehidupan kepada orang-orang di sekitarnya The Glace House Rumah yang didesain oleh San Ambrogio Milano ini semuanya terbuat dari kaca lho Dengan wujudnya yang transparan rumah ini memang benar-benar menyatu dengan alam Rumah ini sengaja dibangun di daerah beriklim dingin Oleh karena itu rumah ini sering disebut rumah salju Bukan hanya dinding dan ornamenya saja yang terbuat dari kaca Tetapi rumah yang memiliki tiga tingkat ini lantainya pun terbuat dari kaca Selain rumah unik dan menarik lainnya yang berada di Jepang Ada juga rumah cincin atau ring house yang dirancang oleh Taki Nabesima Arsitek Membangun rumah bertingkat di hutan adalah hal yang sulit Karena selain harus memperhatikan kondisi di sekitarnya Struktur tanahnya pun menjadi hal yang paling utama Dilihat dari bentuknya pasti anda sudah tahu kenapa rumah ini dinamakan rumah cincin Rumah cincin berasal dari cincin selongsong yang berganti-ganti antara transparan dan buram Walaupun sebenarnya kelihatannya menunjukkan banyaknya lantai Tapi ini hanyalah merupakan ilusi optik Cliff House Bagi anda yang takut ketinggian rumah yang satu ini harus dihindari Mengapa? Karena Cliff House adalah rumah yang dibangun di pinggiran tebing Jika anda penasaran bagaimana Cliff House rumah paling ekstrim ini dapat menggantung di tepi jurang Itu karena sang desainer memasang pasak baja khusus yang ditanamkan di batu Sehingga rumah ini bisa berdiri di tebing Santai paling atas dari Cliff House berupa garasi yang bisa menampung dua mobil Santai paling bawah merupakan area terbuka di mana terdapat jaksi dan tempat barbeque Cyber House Studio Rusia Modern Architecture and Design Mengambil inspirasi dari Cybertruck untuk membangun hunian yang diberi nama Cyber House Cyber House sendiri dibangun dengan dinding yang dilapisi baja yang tebal dan kokoh Dengan maksud untuk tempat perlindungan di saat kondisi dan situasi yang ekstrim Conan katanya Cyber House ini dibangun oleh sekelompok orang yang percaya Bahwa suatu saat nanti akan ada zombie yang menyerang kehidupan mereka Wah terlalu berlebihan sekali ya Tapi siapa tahu ya mungkin Cyber House ini akan menjadi rumah masa depan Anda House Inside A Rock Perancang Arsitektur Amei Kandal Gaonkar telah menciptakan House Inside A Rock Suatu konsep rumah modern yang dibangun di dalam batu raksasa Ia mendesain rumah itu sebagai sentuhan kontemporer pada arsitektur metropolis Kandal Gaonkar merancang House Inside A Rock agar tampak seolah-olah tumbuh dari batu Walaupun rumah ini terlihat aneh dan ekstrim Tapi dengan bentuknya yang unik di dalam batu Tentunya akan memberikan sensasi tersendiri buat Anda yang ingin tinggal di dalamnya Nah itulah rumah-rumah yang aneh dan bikin melongong Menurut Anda rumah manakah yang menjadi rekomendasi buat Anda yang ingin membangun sebuah rumah? Terlepas dari bagaimana bentuk rumah itu Rumah adalah tempat berbagi kebahagiaan dengan orang-orang di dalamnya Terima kasih telah menonton!